Kawasan Betul Maqdis, tempat yang diberkauh adalah bagian dari Tanah Syam, Pusat Seberkauh, dan lainnya tewas di tepi barat. Dari sisi entitas Yahudi penjajah, sebanyak entitas Yahudi penjajah dengan batuan delapan, lebih dari tujuh pulih matahari. Diberitakan sampai saat ini, menjaga harta, menunjukkan kesekian kalinya, betapa lemahnya umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1,8. Ada satupun penguasa negeri-negeri Muslim yang mau dan mampu menolongnya. Sementara Amerika menuntutnya agar dihentikan sekarang juga. Sesungguhnya, jenis yang berusaha keras untuk membelinya dengan 1187 pasir. Tanah yang dijaga, belak palestir menyatakan sikap. Untuk melakukan jihad, biisabilillah, mengusir, terutama Amerika dan Inggris. Sekarang juga, sebagaimana penguasa-penguasa Muslim yang lainnya, yang baru-baru ini, tetap nekat melakukan normalisasi hubungan-hubungan diplomatiknya dengan entitas Yahudi penjajah. Seperti, bila pemutusan itu. Dan Al-Quran memperlukan panduan terhadap kita. Indonesia harusnya seperti apa sikapnya? Indonesia seperti apa harusnya sikapnya? Jadi kita harus menikapi. Indonesia ini kan negeri dengan mayoritas kaum muslimin terbesar. Di pemukahan undang-undang itu sudah dijelaskan ya, sudah dinyatakan. Apa itu? Anti penjajahan. Dan sebagai populasi muslim terbesar di dunia, ya tentunya harus anti penjajah. Karena faktanya, ya, Yahudi Israel ini adalah penjajah. Karena itu kita menyerukan kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, kepada seluruhnya apa? Mengirimkan tentara-tentara kaum muslimin, ya, bahwasannya saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya membutuhkan bantuan obat-obatan. Ya, bukan. Tapi mereka juga butuh bantuan militer. Ya, untuk kemudian mengembalikan tanah-tanah mereka, menegangkan hak dan keadilan di sana. Dan ini kami serukan kepada seluruhnya. Termasuk, ya, memutuskan hubungan diplomatik. Negeri-negeri, negara-negara. Ya, seperti sekarang Indonesia belum ya. Tapi kita bisa lihat, Maroko, Uni Emirat Arab, mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu kan suatu yang dipantat. Ya, itu menyederai kaum muslimin. Mengkhianati kaum muslimin. Karena itu kita tuntut juga untuk memutuskan hubungan diplomatik ini. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dukungan yang minimal. Pemilannya adalah kirim tentara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.